Datuk Seri Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun di Penjara Kajang, kini dirawat di hospital Lapor Astrol Awani petang tadi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Portal itu memetik seorang pembantu kepada bekas Perdana Menteri yang tidak dinamakan, mengesahkan Najib dimasukkan ke hospital baru-baru ini tanpa mendedahkan sebab dirawat. Ya, keadaan Datuk Seri stabil dan beliau sedang menjalani semua sesetan perubatan yang diperlukan, kata pegawai berkenaan. Satu lagi portal berita media variasi melaporkan Najib 69 sedang menjalani rawatan di hospital Kuala Lumpur karena mengalami penerahan usus. Buat masa ini tidak diketahui sama ada dia akan terus menerima rawatan di HKL atau kembali ke penjara. Lapor media variasi memetik sumber yang tidak dinamakan yang dikatakan rapat dengan Najib sebagai berkata. Ia memetik sumber yang sama mengatakan bahwa sel penjara Najib di penjara Kajang jauh dari tempat tahanan lain dan dikatakan tidak mempunyai kemudahan untuk menyokong kesehatan Najib berbanding penjara Sungai Bolu di mana ketua pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan sebelum ini. Menurut sumber itu, tiada pelak elektrik untuk memasang alat pernafasan bagi ahli Parlimen Pekan semasa dia tidur dan hanya kipas yang dihidupkan sepanjang masa. Penjara Kajang tidak mempunyai kemudahan untuk menampung keperluan perubatannya. Pada bila-bila masa, Najib berasa sakit dan nyawanya terancam. Pegawai penjara telah diarahkan untuk memberikan layanan yang sama kepada bekas Perdana Menteri seperti yang diberikan kepada banduan lain, kata sumber itu. Najib dipenjarakan sejak 23 Ogos lalu apabila Penel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda Rp210 juta karena menyeleweng Rp42 juta dana milik SRC International Sendiran Berhad yang diputuskan Mahkamah Tinggi pada Julai 2020. Najib juga menghadapi empat lagi perbicaraan jenayah berkaitan skandal keuangan 1MDB termasuk dua yang masih belum bermula. Najib telah beberapa kali dibawa keluar dari penjara untuk menghadiri dua perbicaraan jenayah yang sedang berjalan. Yang pertama, pada 25 Ogos bagi kes penyelewingan Rp2.28 bilion daripada 1MDB dan keesokan harinya, untuk menyambung semula dakwaan dia mengubah laporan audit Ketua Juru Audit Negara ke atas 1MDB. Dia dijadwalkan kembali ke mahkamah esok untuk meneruskan perbicaraan utama 1MDB. Terima kasih kerana klik video ini. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!